Dia, buka matamu, dia. Dia! Ikat yang kencang supaya racunnya tidak menyebar. Ajun cepat. Bawa dia ke rumah sakit yang sampai terjadi sesuatu padanya. Dia, kita akan pergi ke rumah sakit. Dia, kau seorang pejuang. Jangan tutup matamu, dia. Dia, kau akan baik-baik saja. Dewi. Wahai Dewi Durga. Gadis itu. Pergi membawakan bunga untukmu. Selamatkanlah dia, Dewi. Jangan biarkan terjadi sesuatu padanya. Dia, buka matamu, dia. Dokter! Dokter, ular mengigit istriku, dokter. Tolong. Dia, tolong. Bangunlah dia. Kau ingat kata nenek, kan? Kau orang yang berani dan kuat. Ayo, bangun dia. Dokter! Dokter. Dokter istriku. Ada ular yang mengigit istriku, dokter. Ya, Tuhan. Racun telah menyebar di tubuhnya. Cepat bawa dia. Kita harus menanganinya. Aku harap belum terlambat untuk menangani keadaannya. Jangan khawatir. Kami akan menanganinya. Aku akan ikut denganmu, dokter. Aku juga bisa merawatnya. Jika aku bersamanya, dia akan menjadi kuat. Arjun, Arjun. Ya, aku akan. Arjun, tolong. Tenang. Tenang. Aku mohon. Aku mohon. Kami memahami bagaimana kondisimu. Tapi biarkan kami melakukan tugas kami. Dokter! Dokter! Arjun, Arjun, Arjun. Arjun, biarkan dia melakukan tugasnya. Dokter tidak akan membiarkan apapun terjadi pada dia. Aku mohon. Kenapa dokter bilang dia berharap belum terlambat untuk membawanya? Arjun, Arjun, duduklah. Aku tidak bisa, Kus. Aku tidak bisa. Arjun, percaya pada Tuhan. Kus, tidak akan terjadi sesuatu pada dia. Tidak akan terjadi apa-apa pada dia. Aku tidak akan memaafkan aku. Arjun, tenang. Tenang. Tolong, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku mohon. Aku mohon. Tenanglah. Tenang. Aku mohon, saudara. Hidupmu dalam bahaya karena aku dia. Seandainya aku tidak menikah denganmu. Semua ini tidak akan terjadi. Aku telah memperumit hidupmu dengan menikahimu dia. Aku ingin membantumu mewujudkan impianmu. Tapi apa yang terjadi? Kau ingin membuktikan sebagai menantu perempuan yang baik. Kau meninggalkan rumah tanpa memberitahu aku. Ini. Simpan bunga-bunganya dengan aman. Ingatlah. Tidak boleh ada yang kurang. Itu semua salahku. Aku yang harus disalahkan. Tuhan. Saatnya untuk Anjali. Melihat kondisi ini bagaimana kita. Tidak, tidak pendeta. Pendeta jangan khawatir. Buatlah persiapan untuk Anjali. Tidak. Aku tidak akan panjatkan doaku. Tanpa ada Anjali. Astamib Uja tidak akan lengkap. Biarkan dia pulang ke rumah. Aku akan berdoa setelah itu. Nyonya, buka matamu. Dokter, dia pingsan. Pastikan sadar. Baiklah. Nyonya. Nyonya. Siapkan injeksi. Periksa denyutnya. Nyonya. Cepat, cepat lakukan. Baik, dokter. Cepat, cepat. Kalau boleh aku tanya, apa hubungan kembalinya dia dengan Anjali? Para medis sedang merawatnya. Mari kita akhiri puja. Jangan terlalu kejam. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil 108 tratek untuk kita. Supaya kita bisa melakukan puja. Kenapa aku tidak peduli sama sekali? Apa lagi yang bisa kita lakukan, ibu? Terima kasih telah menonton!